Nah, ayo, sebenarnya cukup 2 orang, tapi ini kan, biar-biar dari kutu semuanya ibadah-kutu. Nah, ini masaknya kecepatan. Nah, ini masaknya kecepatan. Tadi, Mak, belajar gunakan kelekatan. Bagian yang sisi itu dari rumah berlari. Khusus semua kutu. Nah, sekarang, setelah ini terpasang, silakan lihat dari belakang, atau kita butuh aja di belakang. Boleh, boleh. Udah, sampai gini. Gini, gini, gini. Bentar, duduk. Sudah, duduk. Nah, duduk. Nah, powerbingnya dulu. Tidak dulu powerbingnya, Mak. Pasangnya di sini. Itu, kalau mau dilihat, ya. Mini internal. Kalau mau lihat lebih jelas di sini yang masih dalam belakang pasang. Dan dia sudah dingin. Nah, ya. Sudah siap di situ. Ini yang saya inginkan, kita taruh di belakang semuanya. Itu karena apa? Alat ini adalah alat pelindung diri. Jadi, semua menggunakan teknologi tepat guna. Tidak ada konteks depan. Nah, ini gitu. Dengan menggunakan alat yang sederhana dan mudah didapat. Dan bisa diproduk secara bersama-sama. Ini kita berharap dengan alat ini kita bersatu. Untuk membuat bareng dalam suatu workshop. Kalau memang digendaki. Kemudian, alat ini prinsipnya dalam 30 menit. Kita berusaha untuk memegah droplet. Dan mengurangi potensi airpon. Di situ, alat itu ada beberapa komponen. Tapi yang utama adalah dia menggunakan helm. Yang mica yang kedap dari depan dan belakang. Sehingga potensi. Nah, ini airpon yang jelas. Droplet itu tidak terlalu mengenai wajah. Kemudian dia menggunakan alat ini airfiltrator. Yang ditaruh di belakang. Yang menggunakan konsep di belakang. Kenapa? Supaya ketika orang bekerja. Di depan areanya. Tapi pernafasan ada di belakang. Sehingga relatif aman. Kemudian yang kedua. Mengadopsi untuk keamanan. Berikutnya adalah ekspirasi. Dengan jalur ekspirasi tersendiri. Pernafas bawah nafas. Itu tidak di depan juga. Tapi di samping. Sehingga ketika kita menghimpuskan nafas ekspirasi. Tidak mengenai area kerja. Sehingga teman-teman di depan kita dan teman kita. Tidak terkena potensi. Itu dari sisi keamanan. Jadi untuk droplet dan airpon. Kita coba untuk mengeliminasi. Kemudian dari sisi kebutuhan. Kebutuhan ada sesuatu namanya multipurpose hole. Yang tujuannya kita memasukkan selang. Jika tenaga kerja. Tenaga yang sedang bekerja itu. Butuh diminum. Kemudian butuh oksigen. Atau ingin bersihkan segala sesuatu. Ada multipurpose hole. Itu untuk kenyamanan seseorang. Kemudian kesempatan untuk kebutuhan. Nah untuk kenyamanan. Di situ ada internal minivan. Yang tujuannya untuk membantu. Tenaga itu saat inspirasi dibantu dengan kipas angin di dalam. Lebih nyaman dan lebih nyaman. Jadi prinsip lagi. Yang utama. Yang membedakan dengan yang lain. Oke. Lepas. Nah. Terus. Jalan. Enak ya mas. Putat silap. Putat silap. Putat silap. Putat silap. Putat silap. Putat silap. Masih minum lagi. kemudian ada rangkaan mempersihkan di ruang isolasi kemudian jumlah universitas, penduduk universitas, banyak yang padat dan sekarang ada berkelola dengan baik semuanya melalui kehormat bergabat dengan pasien, bergabat dengan pendidikan kita mengambil sampel infus, memasang infus, melakukan lingkungan satu alat yang tidak tersanilisasi, harganya 1 juta dengan ekspektasi dari situ, apakah kita punya APD yang dari saharau kami mempunyai teknik kedokteran, itu mikiran utama yang kedua, ini mass spectrum, kurban, atau istilahnya mass involvement yang harus menurut manusia, istilahnya apa, non-profit motion jangan, oke, selain nah, solusinya apa, manusia dan dewa, itu yang kita kerjakan dan customize, bisa dikur tenaga di pahlawan dalam waktu itu, proses mikiran satu minggu, terus akhirnya sampai akhirnya yang kemarin sejuta bulan S jadi, kami, saya adalah bagian dari Pani Buda BNS, dan ini manfaat saya adalah Pani Buda S yang banyak asing itu, kalau menurut dengan orang karena, tapi terus dengan dalam penyakit basis itu yang belum dibutangkan terang yang kedua terus, ada nanti ada uji-uji ini uji coba nya kita menggunakan penampilan tubuh tidak akan menggapus karena, waktu-waktu, kita menggunakan pesannya sebagai infeksi dari area kerja terima kasih terima kasih